Saudara Politehnik, Sahid terus berupaya menjawab tantangan sebagai tren pendidikan tinggi fokasi berbasis industri yang unggul, berbudaya, dan memiliki daya saing tingkat nasional dan internasional tahun 2030. Pada kegiatan wisuda ke-38 di Kampus Sahid Jaya, Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya, Profesor Nugroho B. Sukamdhani menyatakan mengambil tema kontribusi Interpener Generasi Z, Politeknik Sahid berupaya menjawab tantangan pembangunan pariwisata di masa depan. Di antaranya dengan pendekatan yang terintegrasi dengan teknologi terkini sehingga mampu mendorong pembangunan pariwisata. Selain itu, Politeknik Sahid telah menempatkan fokus pada pengembangan keterampilan kewirausahaan di kalangan mahasiswa melalui kegiatan magang dan proyek pengembangan bisnis. Kontribusi Interpener Generasi Z dari Politeknik Sahid diharapkan dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan dan pengembangan sektor pariwisata di masa yang akan datang. Ketika para orang-orang sukses ini berkumpul menjadi satu, yang tercipta tidak ada lain kecuali kumpulan orang-orang sukses yang akan menjadi manit besar, menyedot orang-orang yang belum sukses untuk ikut-ikut menjadi sukses. Begitu. Jadi yang aset terbesar kita itu alumni loh ternyata. Ya, alumni ini merupakan satu bukti nyata hasil kerja yang bisa dilihat, dirasakan, dan dibuktikan bahwa pendidikan mereka itu betul-betul mengantarkan mereka pada suatu keberhasilan. Hingga kini Politeknik Sahid telah meluluskan 38 angkatan yang memiliki kompetensi untuk mewujudkan SDM unggul dan kompetitif untuk Indonesia lebih baik.